Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia telah dikenal baik di Arab Saudi. Buktinya restoran Indonesia tersebar di beberapa kota seperti Mekah, Madinah dan Jeddah. Nah, peziarah di Madinah tidak perlu khawatir jika rindu makanan Indonesia. Dekat dengan Masjid Nabawi terdapat sebuah restoran yang menyediakan masakan Nusantara dari sayur bayam hingga tempe. Halo Bersa, saat ini saya sudah berada di Madinah jika kemarin kita di Mekah sudah mencoba basok rasa Indonesia. Saat ini saya berada di Madinah juga mau mencari makanan asal Indonesia. Namanya rumah makanan Indonesia. Coba kita rasain ya. Berlokasi hanya sekitar 500 meter dari Masjid Nabawi, Madinah. Restoran Al-Kharat ini menyediakan berbagai makanan khas tanah air. Mulai dari tempe goreng hingga bakso. Tidak hanya menyediakan makanan Indonesia, restoran ini juga menyediakan menu khas Timur Tengah. Sehingga saat saya datang, saya melihat tidak hanya warga Indonesia yang menyantap makanan di resto tersebut, tetapi juga warga setempat. Kali ini, saya memesan tempe orek, sayur bayam, dan bakwan jagung. Ditambah sambal goreng. Karena koki dan pelayan di sini warga negara Indonesia. Rasa dan keramahannya juga terasa, seperti kita sedang di tanah air. Selain membuka restoran, Al-Kharat juga telah melayani catering, rombongan umroh asal Indonesia. Sehingga, restoran yang sudah ada sejak lima tahun ini hampir tidak pernah sepi, terlebih pada musim haji. Nah, sekarang saya sudah kenyang dan siap untuk sholat raweh. Jadi sebenarnya untuk jamaah umroh atau jamaah haji asal Indonesia ini tidak perlu khawatir akan kesulitan makanan khas Indonesia, baik di Mekah maupun di Madinah, karena cukup banyak restoran yang menyediakan makanan Indonesia. Dari Arab Saudi, Tezar Aytia, Bambang Triano, Berita Satu, Madinah, Arab Saudi. Terima kasih.